Oke guys eh gue lahir di toko naiso seperti biasa ya mau hanting-hanting ini disambut sama beyblade merek SB generasi chozy dilengkap nih tinggal sisa apa kurang Achilles berfakri longginas for news chozy terlengkapnya tinggal Achilles doang tapi ini SB udah bagus nih kita skip dulu karena juga di sini masih ada ini yang dapet apa nih yang dapet bakugan terus tadi gua lihat nih gua mau beli stiker-stikeran stiker enggak usah deh juga ada biblet masan Hasbro Rp19.000 kita skip di sini juga ada dikes sama kayak spingo KW dan di sini ada banyak hari kesotil shortcut sama yang kemasan regular pinggaring bagus tidak ada yang menarik hati gitu jadi kita skip sojo paling ini sih matchbox bentar lah kita skip saja karena you know what pasti kalau gue udah reklam pasti gue udah menemukan beyblade ini dibelit kemasan GT booster set ya tapi ini katanya isinya jelek nggak terlalu bagus dan kita ke bawah ada masukkan kita druk ada barang baru ya guys ini ada RBV ya wuhh ini prasnya RBV ada deadheadis ada deadpenix ya starter sama ada ini kayaknya artemis gitu deh kita mau serok kita cari yang kemasannya bagus semoga istilah STB ya teman-teman karena ini adalah sebuah penyemangat saya untuk lanjutkan konten hunting beyblade di pakai flash di toko nice oh ya oke next kita mau beli yang eh apa namanya deadpenix kita cari box yang lumayan bagus dan terakhir kita akan ambil kita mau ambil model yang ini kita mau ambil model yang ini kipo aja seperti apa ini mati lagi seperti apa isinya langsung saja kita cari yang lainnya guys oke oke kita sudah mengambil keranjang kita lanjutkan anting-anting ini ada mainan lilin ya ini mainan mancing jadul nih ini apa nih mainan bucil oh ini kayaknya di jaman gue kecil juga ada nih guys yang yoyo kabel itu loh oke lanjutkan ini ada hamster yang bisa reply apa bisa sautin omongan kita ya maksudnya apa sih gitu lah maksudnya apa sih gitu lah kita lanjut ini apa ya tidak tidak apa ya tidak meyakinkan yoyo wih yoyo ini apa namanya popit eh bukan ini apa namanya yang unbox me itu oke kita sudah kesini kita berlanjutkan kita lihat kesini tidak ada apa-apa pernotaran saja kita berlanjut kesini robot ultraman dan disini masih ada lagi satu display tablet burst ini lagi banjir nih disini ini yang RBV KW ini gak tahu ini ada siapa namanya kok saya lupa alter chronos ya trans terus ada kemasan boosternya si siapa nih si twin emesis sebenarnya driver jegi tapi ini kemasan yang kayak gini waktu itu kita pernah beli yang kemasan blister tetap saja kita sudah punya apa yang kita cari ya sesuatu yang baru kita beli kita langsung aja bayar ke kasir let's go let's go oke teman-teman sudah sampai di rumah kita di rumah saya maksudnya maksudnya kita sudah apa sih lah pokoknya gak sih nih gua udah sampai rumah sudah mandi tapi belum makan saya leper oke kita mau recap apa yang kita beli tadi oke mana dia kita raba-raba dulu oke oke ini dia oke guys ini dia satu yang sudah kita beli tadi di toko naiso merk merk CD wih ini apa nih penggunanya kah fokus kudasai kayaknya ini pengguna itu deh bahamut itu bukan sih nah ini dia nih dia dapet dari set stadium yang ada eleknya yang bisa muter bisa berbete warnanya kuning emas apakah real metal atau ya bagian besinya kita tidak tahu belum dibuka nanti pasti akan saya kontenin apa sih dia drivernya coba kita lihat operet ya fokus operet ini mah eh bukan deng unite ya aduh pusing saya terus sama lagi yang ada wih ini dia nih ya semoga nanti kita bertemu karena ini bisa digatai guys ya ini namanya siapa sih right artemis left apolo coi kukil oke next kita sudah taruh sini set kita kita menghadap ke sini saja hup ya oke next emm bentar agak lama iya ini dia oke ini ada dia si eh apa nih eh obat batuk saya nyambut oke guys ini dia kita dibeli kita ini adalah salah satu apakah beyblade chozy sudah nomol di toko naiso apakah sudah menandakan eh sudah berubah ya eh apa sih penjualan beyblade burst merk kwe dari yang god layer atau dua layer terus pindah langsung eh pindah haluan ke chozy sudah banyak ya oke chozy tadi kita sudah lihat guys ada tiga kita beli ini prisenya gue lupa rbv keberapa yang pasti loko winning palkri error ya padahal suku kwe ini si dead haydus ya ini dia price rbv chozy ini kemasannya gede banget wah ini kayaknya mantul nih kalau buat bahan giveaway upsie oke kita mau lihat belakangnya wow itu dia dead haydus loh kok blablabla longinus what oke never mind just random bootleg beyblade chozy kita taruh geser 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 46 46 ya next yang paling besar kemasannya padahal masih ya beyblade chozy kwe besar sekali ini gua rasa kalau gak salah ya ini kemasan originalnya tuh gak segede gaban ini guys dia cuman lonjong lurus aja gitu loh ini dia si dead phoenix atomic ya kayaknya dia versi jahatnya dari revive phoenix kalau gak salah gua gak tau gua sotoy aja sotoy aja sotoy karena gua belum ke era chozy juga ya segera lah coming soon ini dia atasnya atasnya gimmicknya tornado gyro combat ini si penggunanya gua belum nonton anime juga ya coming soon tampak kanan bawah team china wow belakang wuhh masih kirinya sininya gila mantep sekali naiso mengimport beyblade chozy berbox dan murmur ya 100 tadi mana ya kalau gak salah ada emm strokenya sebentar teman-teman oke kita lipat 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 ya kita sudah punya bukti pembayaran untuk strokenya spinning top ini dia cuman pake kode barang ya dari ada yang 39 ribu itu 2 piece dan ada yang paling murah 38 ribu berarti ini kisah harganya 40 ribu guys ya ini murah banget kalau kita bandingkan sama orang yang jualan produk serupa ya beyblade burst kwe era chozy itu di online tuh bisa 50 ribu sampai 100 ribu bahkan dan itu belum ongkir ya syukur-syukur kalau ada free ongkir jadi teman-teman yang sangat ngebut beyblade burst kwe dan era chozy buruan ya serbu mereka bertiga dan kawan-kawanan di toko naiso terdekat di rumah teman-teman kak anes aku gak tau toko naiso di rumahku ada atau enggak ya kalian ketik sendiri di google map ya cari mana tau ada toko gift shop ya atau alat tulis ya tau sebra naiso di deket rumah kalian mana tau ada ya bisa langsung diserbu dan bisa dibeli dan di koleksi di review boleh ya kayak saya itu dia total 116 ribu untuk 3 piece dan itu sangat murah meriah ya kita taruh struknya dan di dalam tas ini sebenarnya gak cuman hanya ada tiga mainan beyblade burst kwe itu karena ada eh paket yang datang ke alamat gue jadi let's see kita punya mainan apa aja nah ini pertama ini adalah titipan dari adek gua adek gua nitip ini guys karena dia apa ya keracun sama mainan yang pernah gue beli yang gue konten buat temen-temen ini dia cajang mainan skateboard tech deck ya sudah pernah saya review satu piece dan juga videonya hunting ini tech deck nya kayak gimana juga tech deck nya B aja gitu biasa ada di kemasannya oke lah ini harganya 50 ribu kita ini udah kelihatan ya udah ke spill nih gue beli ini guys ini ada gua nitip yang motifnya skateboardnya seperti ini kata diri demen guys jadi saya sebagai kakak yang baik gitu kan yang mencari nafkah udah kerja gitu kan punya budget punya rezeki kita belikan adek tercinta kita mainan ya ya request mainan mini fingerboard ya bergambar burung merpati seperti burung ini seperti gambar-gambar yang ada di apa sih gitar-gitar gitu kah yang pasti original spin spin master ya bikin bakugan dan ini gua dapet di minimarket warna merah kita taruh saja oke dan juga ada paket ya guys paket beyblade ada di bubble warp sebenarnya ini gua beli dari dua shop yang berbeda cuman udah gua unbox ya pertama ya biar pada ya oke lah intinya kita membeli mainan beyblade burst era god layer yaitu naitomer longginus kanus mungkin udah pernah kanus yang kwe oh iya tapi yang ori belum dong tara ori guys 100% this is original original guys longginus ya akhirnya punya beyblade longginus perubahan kedua next kita langsung loncat ke yang ee chozy ya semoga saja ya yang apa tadi bloody 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 longginus naga kepala empat ya mantep nih oke next ini dia beyblade burst yang saya beli dari online shops ya dan tidak murah dan sudah saya dapetkan ya akhirnya tada ee kalian bisa menebak wah ini yang perubahannya sudah muncul dan sudah banyak yang punya di teman-teman beybladers indonesia penggemar beyblade burst ee era db dan bu ya adalah itu beyblade weird night ya tapi gua punya yang perubahan asya balumnya itu yang dari tada era chozy yaitu si iron knight agak wibu gue ya pengucapan ya wah kok ke anus bisa mendapatkan beyblade air knight dengan ee sangat mudah ya kan ini kondisinya mulus pake banget guys liat wah liat kita puter ya layarnya ini gila masih kringis kringis ya ini seperti baru di unbox dari rbv price nya gua lupa nih di rbv volume berapa teman-teman boleh komen aja dan gua gak tau nih dia disknya ee stb atau enggak yang pasti frame warna dan driver warnanya ini adalah 100% nih stb ya bawaan si beyblade air knight ini ukurannya hampir sama seperti beyblade di era god layer yaitu si Maximum Garuda yang warna kuning setiap senamina gak papa kita gak papa kita gak punya beyblade Maximum Garuda warna kuning ya tapi kita punya beyblade ee air air knight ya yang sangat kece di era cowz ya driver nya si etaner si frame nya si proof oke guys segitu saja ya kita mana dia wuuu mantap sekali teman-teman kenikmatan hakiki tiada tara nikmat mana yang kudus takkan lebay oke guys segitu saja untuk videonya berawal kita hunting di toko naiso ya kita udah beli 3 piece all semua ini 1 2 3 116 ribu jadi kita gua kasih liat di struknya jadi kita gua ngasih liat mainan minyak-minyak titipan adik gua gua beli di minyak market warna merah dan 2 paket beyblade ee kondisi ee loose yang pastinya original takar tommy ini dua nih ya gua beli online ada bapak-bapaknya oke guys thanks for watching jangan lupa klik like comment, share, dan subscribe sampai ketemu di konten hunting beyblade naiso dan konten mainan lainnya thanks for watching bye bye shoo